Konsep industrialis kini tak hanya diaplikasikan pada desain interior sebuah rumah maupun kafe. Kantor ini misalnya. Tak hanya apik dari sisi interior, kantor ini juga memanfaatkan beberapa barang bekas, baik furniture maupun dekorasinya. Konsepnya adalah semi-industrial dengan beberapa furniture dari reclaim woods. Jadi memang kayu-kayu bekas dari bungkus mesin di pabrik. Kami yang tadinya tidak dipergunakan, kami dipergunakan untuk jadi furniture-furniture di sini. Nah, material semen dipilih untuk menonjolkan kesan industrialis. Aksen seperti balok dan tambahan fissure membuat area ini tampak tidak monoton. Area lain dipilih menggunakan batu-bata ekspos berwarna putih untuk menonjolkan furniture kayu serta cushion beragam warna. Menariknya, bagian anak tangga yang terbuat dari lantai biasa ini diberi aksen menyerupai material pelat baja untuk mendukung tema. Kesan industrialis juga ditonjolkan melalui pipa yang disusun dari bahan paralon dan dicat hitam. Selain dekoratif, pipa ini bisa difungsikan sebagai storage. Untuk furniture-nya, material besi dengan adanya guratan mampu menghadirkan kesan industrialis yang tough dan dinamis. Uniknya, bagian kamar mandi pun di-design menarik. Berkat penggunaan material seng yang dipadukan dengan cat dinding berwarna abu-abu. Simple, tapi menarik bukan? Nah, dalam membuat konsep industrialis ini rupanya tak perlu biaya mahal. Cukup berkreatifitas dengan barang bekas. Di atas itu ada meja untuk yang saya bilang ada lesehan, ada panggung lesehan. Itu semuanya dari Glam Woods. Terus rak buku di atas juga dari Glam Woods. Dan juga sofa palet di atas juga dari Glam Woods. Tak hanya sebagai area duduk, kayu palet bekas ini juga dimanfaatkan sebagai storage untuk pajangan. Dan, box telepon khas Inggris ini didapat dari bekas properti sebuah acara yang dimanfaatkan sebagai area private. Bagi pegawai yang ingin menelpon. Unik ya? Nah, selain interiornya, hal menarik di kantor ini ialah konsep office mobile yang ditawarkan. Di sini areanya sebenarnya ada area itu dari communal working desk. Yang sebenarnya juga bisa dipergunakan untuk area meeting. Jadi kalau misalnya memang meetingnya besar, bisa ada di atas. Ada satu meja communal desk yang bisa dibuat jadi meja meeting juga. Terus kemudian ada yang di bawah sini, meja yang lebih kecil-kecil untuk kelompok-kelompok kerja yang lebih kecil. Untuk mendukung kenyamanan bekerja, beberapa fasilitas dihadirkan melalui adanya pantry. Serta area TV, lengkap dengan tumpukan kayu palet sebagai seating area yang dipungsikan untuk melakukan telekonferensi. Tak seperti kantor kebanyakan. Di sini disediakan pula area istirahat dengan adanya sebuah hemok. Hingga tempat tidur dan ditempatkan di dalam storage. Menarik ya? Terakhir, tempatkan blackboard dengan pilihan quotes menarik untuk memberi semangat dalam bekerja. Nah, konsep industrialis dengan pilihan material serta dekorasi yang sederhana ternyata mampu memberi suasana berbeda ketika bekerja dan tentunya rasa nyaman berada di area kantor. So, that's all for today. Thank you for watching and see you next week. Have a nice weekend! I'm a mess with my friends Follow my sky, stand still Discuss, discourage On this precious weekend And in this love for gentlemen only Wealthiest gentlemen only And now that you're lonely Do let, do let, do let Juggle it, do let, do let But slowly discourage We'll burn the pictures instead When it's all over We can barely discuss For one minute only Not with a fortune at only But it could have been something else These days it comes